Intro Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Mita Ya ampun udah lama banget gak ngomong kayak gitu Karena kemarin ini kalian tau kan aku lagi sibuk banget ngurusin reinovasi rumah aku Dan sekarang ini udah mulai selesai, udah santai akunya Jadi barulah kali ini aku bikin video Dan kayak kalian liat di judulnya Aku kali ini tuh mau bikin video tentang Gimana caranya aku nyembuhin beruntusan aku yang disebabkan oleh serumnya Garnier yang like complete itu Jadi disini aku bakal kasih tau apa aja produk-produk skincare yang aku pake buat nyembuhin kondisi wajah aku kembali seperti ini Nah buat kalian yang penasaran, jangan di skip ya videonya Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa ya di klik dulu tombol subscribe lagi yang belum Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru aku Ya langsung aja kita mulai ke videonya Oke temen-temen langsung aja disini aku mau kasih tau produk-produknya Apa aja yang aku pake buat kembaliin kondisi wajah aku ke seperti semula Nah buat temen-temen yang udah nonton video aku yang review Garnier like complete itu yang serumnya itu pasti kalian tau kan kondisi wajah aku tuh kayak gimana sebelumnya Beruntusannya merah-merahnya itu kayak ehh gitu lah Nah buat temen-temen yang belum nonton kalian bisa klik aja nih di atas sini aku cantumin Disana kalian liat aja gimana kondisi wajah aku waktu itu Pas kondisi wajah aku lagi breakout parahnya gitu Beruntusan merah-merah terus kayak peri-peri gitu Aku stop dulu semua skincare aku Kecuali pencuci muka aku Nah aku cuman pake pencuci muka aja itu kisaran berapa hari ya Ada kayaknya cuman lima harian gitu lah Abis itu aku kan order lagi tuh skincare yang dulu pernah aku pake pas muka aku bener-bener kayak Aduh bagus banget lah yang menurut aku gitu kan bersih banget gitu Itu pakenya si Envy Green Nah sambil nunggu itu aku cuman cuci muka aja Gak pake apapun Kecuali kalo keluar aku masih tetep pake sunscreen kayak gitu Nah selebihnya aku gak pake apa-apa Nah pas saat yang lagi breakout parahnya gitu Aku pakenya si ini nih Sambil nunggu si produk Envy Green aku pakenya si ini Golden Fiera yang ini Dan ini tuh aku udah pake dari lama juga Ini bagus banget Bener-bener kayak Dia sebenernya lebih ditujuin untuk yang berjerawat gitu kan Dan yang berminyak Tapi buat kulit kering juga bisa gitu Cuman cara pemakaiannya yang beda gitu loh Kalo yang berminyak atau berjerawat itu kan Kayak didiemin sekitar berapa detik gitu kan Nah kalo yang kulit kering gitu Itu kayak bentar aja tuh langsung dicuci aja gitu Ini bentukannya dalamnya kayak gini Ini bener-bener bagus banget sih Dari dulu banget aku pakenya Ini udah ada kayak sekitar 2 tahun aku pake ini Bagus banget Aku tau dari temen aku awalnya Terus ini juga kalo kalian tau Rachel V nya Ini juga sabun andalannya dia Dan ini enak banget wanginya kayak wangi teh gitu loh temen-temen Nah aku pake si Golden Fiera ini gitu Sambil nunggu Envy Green dateng Aku gak terlalu reviewin banyak-banyak banget disini Takutnya durasinya panjang banget gitu Jadi aku pasti tau aja ya singkat-singkat gitu Temen-temen maaf ya kalo seandainya kalian denger ada motor lewat atau suara orang yang ngaji-ngaji di masjid Itu karena sekarang hampir waktu zuhur dan kondisinya rumah aku itu posisinya itu deket sama masjid Jadi mohon dimaklumin aja Terus produk Envy Green tuh dateng tuh kan Aku nunggunya lama banget itu sempet kayak ada drama gitu Aduh sempet nyasar-nyasar dulu lah bareng aku tuh gitu kan Terus langsung aku pake si ini sabun mukanya si Envy Green yang ini Ini bener-bener untuk kulit kering dan ini enak banget Banget-banget Dia tuh kayak bener-bener ngelembapin gak bikin ketarik Pokoknya enak banget lah Jadi selama itu aku pakein ini pas masih awal-awal parah banget gitu kan Pokoknya dua ini nih produknya Baju cuci mukanya aku pake yang ini Pas udah mulai mendingan Kan aku pengen fokus untuk nyilangin banget beruntusannya Terus aku pake yang ini nih Pake si Golden Fiera lagi gitu Pokoknya ya dua inilah aku pake gitu kan Tapi kayak aku sesuaiin kondisinya Pas sambil nunggu si Envy Green datang aku pakenya ini Pas udah datang aku pake ini Pas udah mulai mendingan Udah gak terlalu merah-merah muka akunya Terus langsung aku balik lagi pake si Golden Fiera ini Karena buat fokusin ilangin beruntusannya banget gitu kan Abis cuci muka aku pakein si toner Envy Green yang ini Tonernya yang ini Dia sama kemasannya kayak pencuci mukanya Cuman beda namanya gitu loh Si toner ini menurut aku bagus banget Gak bikin perih di muka aku yang lagi beruntusan itu Yang masih merah-merah Karena sebelumnya kan aku pake tonernya Sun By Me tuh yang warna kuning Nah itu tuh kayak agak perih gitu Pas kondisi muka aku lagi Apa namanya beruntusan parah gitu Jadi pake ini aman banget Dan aku tonernya ada dua sih pakenya Yang satu lagi tuh yang ini nih Yang Envy Green yang Hydrating Toner Essence Yang ini Ini juga enak banget 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 Pokoknya dua ini nih Aku selang-seling pakenya Antara dua inilah Dan ini bener-bener kayak Aduh sumpah Yang ini tuh super-super banget Ngelembapinnya parah muka aku Karena kan muka aku kering ya Jadi kayak butuh hidrasi yang lebih gitu Dan ini enak banget Dia cepet juga ngejerapnya Abis pake toner Aku gak pake serum Selama wajah aku Yang masih beruntusan parah itu Aku skip serum ya Aku gak pake Langsung aja aku pake ke pelembap Itu tuh pas masih parah-parahnya Nah kondisi muka aku itu Mulai membaiknya itu Di minggu ketiga Mau masuk minggu keempat itu kan Dan barulah aku pake serum Dan serumnya yang aku pake yang ini nih Envy Green yang ini Vitamin C yang ini Nah serum si Envy Green Yang vitamin C ini Awalnya aku agak takut-takut sih Pakenya Karena kan kemarin itu Muka aku tuh jadi parah kayak gitu Karena vitamin C Serum vitamin C Yang like complete-nya Garnier kan Dan Envy Green ada nih Serum vitamin C-nya Kan aku beli paketan yang gitu kan Jadi aku awalnya agak takut-takut gitu kan Aku coba dulu di bagian leher Dikit-dikit gitu kan Terus aku tunggu seharian kayak Oh aman Besoknya aku coba dikit gitu Di muka Oh aman Barulah habis itu aku pakein semuanya gitu Dan Alhamdulillah ini reaksinya di muka aku Bener-bener aman banget Dia nggak perih Nggak dimbulin beruntusan lagi di muka aku Dan bagus malah bikin cerahan ke muka akunya Menurut aku ya Tapi ini tuh aku pakenya Pas udah kondisi muka aku mulai membaik Next-nya untuk pelempapnya Aku pake yang Envy Green ini Soft Moisturizing Cream Ini bener-bener bagus banget-banget Nah pelempap yang ini tuh Dia bener-bener ringan banget di muka aku Dia kayak wajah aku yang udah lembab Sama si toner essence ini ya Toner essence si Envy Green ini Ditambahin ini bener-bener kayak Munci banget muka aku Bener-bener super lembab banget Jadinya aku suka banget Dan dia tuh kayak Nggak sticky Terus dia juga ringan banget di mukanya Bener-bener enak lah gitu Gimana sih muka Muka kering Terus kayak dapet asupan Yang ngelembapin gitu Kayak enak aja gitu loh Kalian harus cobain deh Sumpah aku suka banget Abis itu aku pake sunscreennya Dari Envy Green juga Yang ini Nah pas muka aku masih parah-parahnya Aku pakein sunscreennya Envy Green Kayak gini Udah jelek banget ya bentukan ya Ini Dan ini tuh bener-bener enak banget juga Semua produk Envy Green itu Dari dulu aku emang cocok banget Dan aku tuh sempat ganti gitu kan Karena aku pengen cobain skincare lain Buat aku review Gimana nih Bagus nggak Kayak gitu kan Karena kondisi yang kemarin itu Aku jadi agak takut gitu loh Kayak pengen cobain skincare lain-lain gitu Jadi sekarang ini aku kayaknya Bakal tetep pake skincare dari Envy Green sih Tapi nggak tau juga sih Karena aku tuh orangnya kepoan Penasaran gitu Pengen cobain produk baru gitu Pengen cobain produk ini gitu kan Ya namanya juga manusia ya Nggak pernah puas Pengen aja gitu nyobain yang baru Tapi kayaknya Envy Green bakalan Aku pake terus-terusan gitu Paling kalau ada skincare baru Yaudah cobain gitu Pelan-pelan kayak gitu aja sih Dan aku liat juga komen-komen Dari video aku yang like complete itu Banyak banget yang pro dan kontra gitu loh Emang bener skincare itu ya cocok-cocokan gitu loh temen-temen Jadi ada yang kasusnya sama kayak aku Beruntusan Ada yang malah bagus Jadi cerahan kayak gitu Ya namanya juga produk skincare gitu kan Sama aja kayak ibaratnya makanan gitu loh Misalnya si A ini dia suka ayam goreng Nah si B dia nggak suka ayam goreng Jadi kayak ya gitu Beda-beda masing-masing gitu Sama juga kayak kondisi kulit kita gitu Dia ada yang nerima kandungan skincare ini Ada yang nggak nerima kayak gitu lah Si sunscreennya dua ini aku pakenya Si Envy Green yang ini Ini lebih sering aku pake di rumah sih Yang Envy Green ini Dan kalau untuk Wardah ini Aku lebih seringnya pake buat keluar rumah gitu Kalau misalnya aku mau pergi-pergi Nah aku pakenya yang ini Tapi kalau di rumah aja aku pakenya yang ini Karena ini bener-bener kayak enak banget Si sunscreen ini tuh dia bikin cerahan Tapi dia nggak bikin white case Dia tuh nggak bikin abu-abu di wajah Cuman cerah aja gitu Nah untuk skincare malam Aku pakenya sama ya yang tadi aku sebutin Cuman ditambah sama yang ini nih Night creamnya Envy Green yang ini Dan ini enak banget juga Dan dia tuh kan ada kandungan AH-nya AH itu kan kayak katanya tuh bagus gitu ya Kalau buat kulit kita yang lagi beruntusan Kayak gitu-gitu Biar cepet apa sih keluar lah gitu dia Si beruntusannya itu gitu Aku juga kurang ngerti sih dunia perskincarean Terus untuk produk yang ngebersihin mukanya Aku pakenya micellar waternya itu ada dua Nah kalian tau kan aku suka banget sama micellar waternya Si Garnier yang ini Yang Sakura White yang warna pink ini Ini bener-bener cocok banget Dan paling aman banget Buat kulit sensitif Dan muka aku tuh kan kering Dan sedikit sensitif Jadi ya ini doang yang paling cocok buat aku gitu loh Terus satu lagi juga aku juga suka Aku lagi nyobain pons kan ini tuh Udah mau abis Ini juga bagus banget Dan udah mau abis Jadi aku pakenya dua ini Ini stok baru sih yang lamanya udah abis gitu Jadi aku pake yang ini Terus temen-temen aku kan follow Putri Melati Dan aku tau dia kulitnya itu tipenya yang kering gitu kan Dan dia juga sempet ada beruntusan Terus aku juga inget dia pernah share gitu Skincare-skincare apa yang dia pake selama dia beruntusan Dan salah satu maskernya yaitu ini Zofira Ini tuh masker produknya si Putri Melati itu Dan aku udah liat testimoninya itu bener-bener bagus gitu kan Dan dia juga udah review Masker ini tuh bagus banget buat ngilangin beruntusan Nah sebelum aku order tuh Aku sempet tanya gitu kan Bagusan yang Antosvira atau yang Fulica gitu Buat ngilangin beruntusan dan adminnya itu bilang yang Antosvira Tapi aku tetap order keduanya karena aku mau review si masker ini Dan nanti untuk review lengkapnya Aku di bagian terpisah aja videonya Karena kalau disini aku review semua itu bakalan panjang banget dan makan durasi Jadi aku bakal bikin video terpisah Dan setelah aku cobain masker ini tuh bener-bener bagus banget Dia bener-bener ngebantu banget buat ngehilangin beruntusan di wajah aku ini Sehingga bisa kembali kayak gini muka aku Dan juga dibantu sama skincare-skincare lain sih Terus ada yang nyaranin katanya buat ngilangin beruntusan itu Coba deh pakein masker lidah buaya gitu kan Beberapa temen aku ada yang nyaranin gitu Terus sama sleeping mask yang lain gitu-gitu Pokoknya banyak lah gitu yang nyaranin bagus ini-ini gitu Cuman aku kayak udah jadi takut duluan gitu buat nyobanya Jadi aku nggak pake lidah buaya asli Terus kayak yang produk yang disarain orang gitu Jadi aku pake produk Envy Green lagi Yang udah aku tau kalau itu tuh beneran bagus di muka aku Karena aku kayak muka lagi kayak gitu Dan itu pertama kalinya aku baru break out separah itu gitu kan Beruntusan langsung broke semua gitu semuka-muka Jadi aku kayak takut gitu buat nyobain gitu kan Yang lain di saat kondisi muka lagi parah kayak gitu Dan buat temen-temen yang tanya Aku butuh waktu berapa lama buat nyembuhin muka aku Buat ngilangin beruntusannya ini Nih aku mau kasih liat dulu kondisi wajah aku yang sekarang ini Tuh udah bener-bener hilang gitu loh Bener-bener hilang peruntusannya tuh Malah lebih bagus gitu Cuman disini bagian sini tuh emang apa namanya Ini tuh bukan peruntusan temen-temen Tapi kayak aku kan pernah tanya gitu Pas lagi konsul di klinik kecantikan Ini tuh sebenernya pori-pori aku yang tersumbat gitu loh temen-temen Jadi ini tuh bukan peruntusan Tuh ini bener-bener tinggal dikit banget lagi tuh Dan kondisi muka aku bener-bener jauh membaik banget sekarang Ini kalo seandainya kalian keliatannya kayak muka aku berminyak Ini tuh sebenernya bukan minyak Ini tuh kayak efek dari serumnya Garnier yang Sakura White Yang Yaluron Apa sih Yaluron yang itu loh yang pink itu yang baru itu Aku gak kapok sih pake produknya Garnier Karena beberapa produk Garnier itu ada yang bagus di aku dan cocok gitu kan Terus sekarang aku lagi cobain sih serumnya itu Dan ini bagus banget Nanti deh aku bakal review ke kalian di video yang terpisah gitu tuh Gimana pemakaiannya di aku Dan menurut aku bagus gitu sampe saat ini dia bener-bener bikin glow banget Ini tuh bukan minyak temen-temen Tuh bukan Tapi ini tuh efek glowing yang dihasilin dari si Garnier itu Bagus sih aku suka bikin wajah makin lembab gitu Glowing sehat gitu loh Dan sekarang ini tuh bener-bener muka aku tuh udah segini Udah kembali normal gitu Udah bagus lagi gitu Tinggal kayak ya wajar lah ada komedo-komedo dikit gitu kan Karena ya sama juga manusia kita punya koperi-pori gitu kan Terus kayak beraktifitas dan lain-lain Terus kayak wajar nih tinggal dikit lagi tuh Kelihatan gak sih Untuk semuanya untuk disini tuh udah bersih banget Disini juga udah bersih banget tuh Udah Udah hilang gitu Udah hampir hilang banget 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 Si beruntusannya malam Menurut aku udah hilang ini udah bagus banget gitu kan Menurut aku Dibandingkan yang kemarin Kalau kalian lihat video aku Kalian tonton aja Itu udah jauh banget membaik Jadi aku pake produk yang aku sebutin tadi itu Masuk 3 minggu Minggu ketiga mau minggu keempat itu Udah mulai mendingan banget banget Dan peruntusannya itu Udah bener-bener hilang banget semuanya itu Bisa dibilang kayaknya ada dari 1 bulan semingguan Itu bener-bener udah bersih banget Selanjutnya selanjutnya udah bener-bener bagus banget Jadi menurut aku 1 bulan seminggu itu Udah termasuk cepet sih Buat nyembuhin peruntusan di muka aku gitu Malah aku pikir kayak bakal 2 bulan Kayak gitu Ternyata enggak alhamdulillahnya gitu Dan ya inilah sekarang kondisi muka aku Suka banget Pokoknya alhamdulillah Ternyata bisa sembuh Nah temen-temen itulah perut produk yang aku pake Untuk nyembuhin kondisi wajah aku Biar balik lagi ke semula kayak gini Buat ngilangin peruntusannya Jadi aku pake itu aja Dan alhamdulillah gitu kan Termasuk cepet menurut aku Sembuhnya wajah aku ini Dan buat temen-temen yang punya masalah kulit Kayak aku juga yang sama gitu yang peruntusan juga Kalian coba aja Skincare itu cocok-cocok kan Jadi gimana cara taunya Yaudah kalian coba aja Tapi cobanya jangan langsung semua Satu-satu dulu Biar kita tau Produk mana nih ternyata yang gak cocok sama kita Kalo barengan semua kan jadi kayak bingung gitu kan Yang mana nih sebenernya yang bikin gak cocok di muka kita Kayak gitu Segitu dulu videonya dari aku Semoga kalian suka dengan video aku Dan semoga bisa membantu Menjawab permasalahan kulit kalian Kalo kalian suka dengan video aku Jangan lupa di like Di komen juga selanjutnya Kalian mau request video apa Yang bakalan aku buat Terus jangan lupa di share juga video aku Dan yang paling penting Kalian subscribe ya channel aku Supaya semakin berkembang And see you on my next video Dadah Sub indo by broth3rmax